namun sebelum kesana ketahuan-ketahuan harus tahu dulu butir-butir Pancasila sebagaimana amanah tetap MPR nomor 1 tahun 2003 ini dia untuk sila ke-1 sila ke-1 ini ada 7 butir butir pertama bar sainsham yang takkan percayaan terus dan kemudiannya ini untuk sila ke-2 ya kawan-kawan sebetulnya ini sudah mengakhir dia buatkan 2 juga pada pertemuan sebelumnya itu tinggal kawan-kawan cek lagi lah pause lagi terus kalau boleh dapat tulis dibaca aja juga cukup sebetulnya ya untuk diingat ini untuk sila ke-3 jadi 7 butir kalau sila ke-2 itu 10 butir jadi 17 kan 17 ditambah 7 24 ditambah 10 34 nah ini dia sila ke-4 ini sila ke-3 ke-3 ini sila ke-4 ada 10 butir jadi 34 dan ini yang terakhir ada sila ke-5 ada 11 butir mana ini nah ini dia sila ke-5 ada 11 butir jadi 34 tambah 11 45 butir ini tekanannya oke kita lanjut ke contoh ke soal nomor 6 gitu kawan-kawan disini sudah seringkan semua masalah namun apapun masalahnya minimnya tebotos ini selalu have Oke, masalah itu dengan semuanya jadi Semua itu Solusion Jadi apa? Iya, itu Biar inspirasi Gitu gantengnya Saatnya tempat calon memang ya Valentinus adalah mahasiswa asal Papua Yang ingin melanjutkan studenya di Pulau Jawa Jadi Papua keingin ke Pulau Jawa Khususnya di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Setelah sampai di sana Selama seminggu dia mengalami pelakuan yang tidak menyenangkan Berbalut rasisme Yang membuatnya merasa sedih dan marah Yang di alami pantinus adalah salah satu penyimpangan perilaku yang bertengah dengan Pancasila Hususnya si laki Nah, bla 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 Oke, kawan-kawan perlu kita ketahui Untuk menjawab soal ini Berarti kawan-kawan harus tahu apa itu rasisme What? Mending rasisme gitu ya Jadi rasisme itu adalah suatu sistem kepercayaan Atau doken yang menyerahkan bahwa perbedaan biologis Yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu Jadi menurut sistem ini Menurut kepercayaan Menurut kepercayaan ini gitu ya Jadi rasisme itu adalah mengandung kepercayaan bahwa kalau ada yang berbeda warna kulit gitu ya Itu bisa mempengaruhi kesuksesan atau pencapaian kesuksesan seseorang gitu ya Bisa mempengaruhi kesuksesan Bukan kesuksesan ya Tapi kebahagiaan barangkali juga ya Bisa mempengaruhi kesuksesan Kemudian juga bisa mempengaruhi Bisa mendatangkan kesialan Musibah becana gitu Itu rasisme Jadi bahwa suatu ras tertentu lebih superior Dan mempengaruhi hak untuk mengatau ras yang lainnya Jadi Menganggap bahwa Ras tertentu Dia lebih bagus daripada yang lain Itu rasisme Maka kalau seperti ini IPA itu bertentangan dengan sila ketiga Jadi jawabannya yang ini adalah sila ketiga Nah Kampangnya persatuan Indonesia Jadi Kalau kita memiliki Apa Mengiliki sifat rasisme Berarti kita telah menganggap sila ketiga persatuan Indonesia Nah Kenapa? Karena di sila ketiga itu Di butir ke satu Kita diharuskan untuk Mampu menempatkan persatuan Persatuan setelah kepentingan Dan keselamatan bahasa negara Kepentingan bersama di atas kepentingan Pribadi dan golongan Nah Kita tidak mampu menempatkan persatuan Berarti telah melanggar ini Bisa Boleh lah Kemudian kita juga Kalau yang ini tidak masuk ya Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air Bukan Mengembangkan rasa kebanggaan Kembali usaha Bukan Memelihara ketertiban dunia Usaha kemerdekaan Bermain abadi dan Tidak ada suara Nah tidak mengelarik ketertiban dunia Gitu ya Jangan dunia Indonesia saja Sudah tidak diperihara Karena kita menimbulkan Pemperangan gitu ya Konflik gitu ya Antara teman Jadi kita telah Berbuat rasisme itu Telah Menimbulkan Ketidak tertiban gitu ya Untuk Ya kita semua Bangsa kita gitu Kemudian mengembangkan Persatuan usaha Atas BDK Tuhan Ika Nah Yang ini sebetulnya Lebih tepatnya ya Yang ke-6 Jadi butir ke-6 Silat ketiga butir ke-6 Berarti kita tidak BDK Tuhan Ika Kalau kita masih ada Rasisme Menganggap Bahwa ras kita Lebih bagus daripada Ras yang lain Bahkan kita bisa mengatur Ras yang lain Itu salah-salah sekali Memajukan pergaulan Demi persatuan dan kemulisannya Maksudnya tidak memajukan Pergaulan juga Kalau kita Pilih teman Karena warna kulit Gitu Karena asal daerah Tuku Bukul 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 Maksudnya Maksudnya kita tidak Memajukan pergaulan Demi persatuan dan persatuan Jadi kalau begitu Jawaban yang kelihatan Untuk soal Ini adalah Silat ketiga Persatuan Indonesia Kawan-kawan ya Persatuan Indonesia Jadi kita telah melanggar Silat ketiga Begitu kan Ambil ya Minat-minat Jadi Mantap Soal nomor 7 Nomor 7 Baru-baru ini Terjadi operasi tangkap tangan Terhadap beberapa oknum Kepala daerah Di berbagai provinsi Dan kabupaten Atau kota Yang mengejutkan publik Saat dibawa Ke gedung merah putih KPK Para tersangka Yang menggunakan Rompi onjaya orange Khas pahanan KPK Malah melempar Senyum Dan melembaikan tangan Seolah tak bersalah Hal ini Pada dasarnya Tidak sesuai Dengan tantangan Dan peran hidup Bangsa Indonesia Hujur Pancasila Silah Iya Blah-blah-blah Pertama Selalu kita hadapi Masalah ini Menjadi Sebaik Solusi Berapa Iya betul Biar ada Deskresi Oke kawan-kawan Soal nomor 7 Ini Berarti Kalau Dia berkaitan dengan OTP Berarti korupsi ya Maka dia Bertentangan Dengan sila Kelima Kawan-kawan ya Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi 10 rakyat Indonesia Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi kenapa Karena telah melanggar Gimana Satu Kita lihat Butir-butirnya nih Mengembangkan Perbuatan yang leluh Yang menyebabkan sikap Dan sosial Keluargaan Dan kekawangan Bukan ya Mengembangkan sikap Adil terhadap Sama Tidak-tidak Adil Gitu ya Karena telah Menggunakan Kesewenangan Gitu ya Jabatannya Untuk Kepentingannya Diriasa di Bermak-bermak Banyak Keuntungan Berarti tidak Telah melanggar Silat kelima Butir kedua Menjengah Kesimpulan Terhadap Kewajiban Tidak menjaga Berarti dia Pahaman Ayah Menayang Kewajiban Dia menganggap Bahwa korupsi itu adalah Suatu kewajiban Barangkali ya Berarti tidak Menjaga Menghormati Hak orang lain Sama Dia juga Korupsi itu Orang korupsi Tidak menghormati Hak orang lain Gitu Kemudian suka Memberi pertemuan Pada orang lain Agar Bukan Tidak menggunakan Hak milik Untuk ususnya Yang bersifat Pemerasan Terhadap orang lain Berarti masuk ke sini Juga Tidak menggunakan Hak milik Untuk hal yang bersifat Pemerasan Dan biaya Tidak menggunakan Hak milik Untuk berterangan Dengan Atom Perti Nah ini Masuk Suka Bekerja keras Suka menghargai Hasil karya Orang lain Bukan Suka melakukan Kegiatan Kemajuan Yang merata Dibat Tidak Jadi tidak Melakukan Kegiatan Yang menunjukkan Kemajuan Kecuali kepada Diri sendiri Korupsinya Kemajuan Tapi untuk Diri sendiri Merata Tapi untuk Diri sendiri Berkadilan Sosiasi Enggak Karena dia Untuk Kemajuan Diri sendiri Nah berarti Korupsi ini Melanggar Silah kelima Yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Hayat Indonesia Begitu Kauan Ansen Jadi Jadi Mantap Next Number X Number 8 Soalnya Nomor 8 Soalnya Kayak Gini Kita Terjali Di Berbagai Wilayah Di Indonesia Presiden Jokowi Telah Memerintahkan Mentri Terkali Mengambil Kelangkah Penanggulangan Dan Penjagaan Agar Hal tersebut Tidak Terjali Di Masih Yang Ketan Perjuan Ini Amat Mengganggu Kegiatan Sehari-hari Masyarakat Dan Menyebabkan Sekolah Diriburkan Di Beberapa Tempat Berarti Mengganggu Kegiatan Sehari-hari Kemudian Sekolah Diriburkan Perundaan Pertembangan Dan Banyak Lainnya Setelah Diterus Ternyata Kebekaran Yang Terjadi Bukan Peristiwa Alam Melainkan Ulah Tangan Manusia Khususnya Perusahaan Perusahaan Sawit Yang Mengambil Langhas Sepat Untuk Mengancarkan Bisnis Kereka Hal Ini Dalam Sikap Yang Bertenang Dengan Pertama Kita Hadapi Demar Jadi Semoy Pus Solusion Biar 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 Inspirasi Gitu Oke Ini Dia Telah Bertentangan Dengan Silah Kedua Sebetulnya Jadi Ini Dia Tidak Bertentangan Dengan Silah Kedua Yaitu Kemenusiaan Kemanusiaan Yang Adil Yang Adil Dan Beradab Jadi Dengan Kita Membakar Hutan Maka Kita Tidak Berkemanusiaan Dan Tidak Beradab Kenapa Karena Sebetulnya Dengan Kita Membakar Hutan Sejatinya Kita Telah Melukai Diri Sendiri Gitu Kawan Kawan Karena Orang Yang Mencerminkan Atau Mengamalkan Silah Kedua Ini Dia Itu Merasa Dirinya Bagian Dari Serumat Manusia Yang Sebilan Ini Jadi Dia Melanggar Silah Kedua Lebih Tepatnya Nomor Sembilan Mangsa Indonesia Merasa Dirinya Sebagai Bagian Dari Serumat Manusia Jadi Kita Tidak Merasa Diri Kita Bagian Dari Serumat Manusia Kita Mengira Bahwa Membakar Hutan Itu Tidak Hanya Akan Mengologikan Orang Lain Saja Tidak Dirinya Sendiri Kenapa Karena Kalau Kita Merasa Diri Kita Bagian Dari Manusia Dengan Kita Membakar Hutan Dan Melukai Orang Lain Sebetulnya Kita Melukai Diri Sendiri Contoh Lain Misalkan Dengan Kita Membuang Sampah Sembarang Ke Sungai Memang Di Daerah Kita Seolah Tidak Terkena Dampak Tapi Daerah Orang Lain Sini Pemukiman Orang Lain Terganggu Akan Nihibukan Banjir Kemudian Bencana Lainnya Juga Longsor Itu Akibat Dari Kita Juga Kalau Kita Membangsa Sembarangan Berarti Kita Tidak Merasa Diri Kita Bagian Dari Semat Manusia Karena Ketika Kalau Kita Sudah Merasa Diri Kita Bagian Dari Semat Manusia Ketika Orang Lain Tersakiti Maka Kita Tersakiti Ketika Orang Lain Terlukai Maka Kita Pun Terlukai Termasuk Ini Pembakaran Hutan Secara Liar Karena Kita Telah Mengganggu Kegiatan Orang Lain Nah Kalau Kita Merasa Diri Kita Bagian Dari Semat Manusia Kita Tidak Ingin Orang Lain Terganggu Aktivitasnya Kita Tidak Ingin Tempat Tempat Yang Sangat Seperti Sangat Istimewa Sekali Seperti Sekolah Misalkan Diliburkan Terganggu Yang Kita Terganggu Kemudian Penuhan Penuhan Perkembangan Itu Juga Terganggu Kalau Kita Merasa Diri Kita Bagian Yang Lain Berarti Kalau Begitu Soal Nomor Dua Ini Terang Meranggar Silah Kedua Yaitu Kita Juga Tidak Dan Lebih Tepatnya Silah Kedua Butir Sembilan Kemudian Kita Juga Tidak Menjunjung Tinggi Nilai Nilai Kemanusiaan Dengan Membakar Lutang Berarti Kita Tidak Menjunjung Tinggi Nilai Kemanusiaan Gitu Ya Kita Menuruhi Orang Lain Secara Tidak Langsung Kemudian Gemar Melakukan Kegiatan Kemanusiaan Ya Harusnya Kita Mengunjungi Bencana Kita Datang Berbagi Makanan Ataupun Motivasi Kepada Orang Yang Tertiba Bencana Itu Kita Sudah Masuk Atau Sudah Mengamalkan Silah Kedua Putir 8 Nah Untuk Kasus Ini Lebih Tepatnya Kita Ada Pelagaran Silah Kedua Putir Kesemilan Karena Kita Tidak Merasa Diri Kita Bagian Dari Wad Manusia Kalau Kita Merasa Diri Kita Bagian Dari Wad Manusia Maka Kita Tidak Mungkin Melakukan Pembakaran Hutan Karena Ketika Orang Lain Tersakiti Harusnya Kita Tersakiti Begitu Mantap Next Soal Nomor 9 Ekspulitasi Besar-besaran Terhadap Sumber Alam Bilih Indonesia Yang Lakukan Perusahaan Asing Telah Mengakibatkan Perusahaan Alam Yang Masih Sumber Minyak Deslot Batubara Mas Dan Mika Dikrumu Demi Menguntukkan Sebagian Kelompok Saja Oke Oke Kau 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 Jadi Dalam KBBI Ekspulitasi Itu Politik Pemanfaatan Untuk Keuntungan Sendiri Jatuh Kalau Di Wikipedia Yang Maka Lansir Itu Dikatakan Bahwa Ekspulitasi Itu Berarti Politik Pemanfaatan Setara Semana Menang Atau Terlalu Berlebihan Terhadap Suatu Subjek Ekspresari Hanya Untuk Kepentingan Ekonomi Tanpa Kepatukan Kedilan Serta Kepasit Maka Kalau Begitu Soal Ini Bertentangan Dengan Silah Kelima Lagi Sorry Kelima Ini Dengan Silah Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Kakyat Indonesia Keadilan Sosial Bagi Seluruh Yat Indonesia Oke Kalau Kita Ketahui Bahwa Silah Kelima Itu Di antaranya Nilai Instrum Pasal 33 34 Pasal 33 Kan Tentang Semudaya Alam 34 Itu Tentang Fakil Lising Karena Kita Telah Melakukan Kepentingan Hak Milik Untuk Orang Bukan Alam Karena Kita Maksudnya Gini Karena Kita Telah Menggunakan Kekuasaan Untuk Mengeruk Keuntungan Sendiri Tanpa Memperhatikan Orang Lain Berarti Kita Telah Melanggar Silah Kelima Itu Keadilan Sosial Nah Untuk Kasus Ini Sebenarnya Eksploitasi Itu Pemanfaatan Untuk Keuntungan Sendiri Itu Masuk Melanggar Silah Kelima Bucir Yang Mana Satu Mengembangkan Peruatan Nyuruhur Menjukan Sosial Boro Boro Gini Ya Mengamangkan Keuntungan Yang Luhur Menanggar Bisa Masuk Sini Mengamangkan Sikap Adil Terhadap Selama Gak Adil Berarti Ini Masuk Menjaga Semana Terhak Dan Kewajiban Berarti Tidak Menjaga Juga Sama Menghormati Hal Orang Lain Boroh Boro Gitu Bisa Suka Memberi Petongan Pada Orang Lain Agar Berdiri Sendiri Tidak Tidak Ini Lebih Lebih Tidak Menggunakan Hak milik Untuk Usaha-usaha Yang Menjifat Pemperasan Tidak Menggunakan Hak milik Untuk Pemberosan Tidak Menggunakan Hak milik Untuk Bertenangan Atau Merugikan Kepentingan Umum Nah Lebih Tepat Ini Kepentingan Kita Tidak Menggunakan Hak milik Kalau Person Asing Untuk Kepentingan Pribadi Sehingga Kita Merugikan Pertingan Umum Eklat Situ Jadi Suka Bergerak Keras Suka Menghargai Orang Lain Suka Menghapkan Kegiatan Dalam Rangka Bertengar Sini Juga Boleh Namun Lebih Tepat N Sini Silah Kelima Tapi Poin Yang Kedelapan Yaitu Tidak Menggunakan Hak milik Untuk Kementerian Bertentangan Dengan Atau Merugikan Pertengar Umum Jadi Hak milik Digunakan Untuk Merugikan Pertengar Umum Berarti Kalau Begitu Jadi Kalau Begitu Eklatasi Itu Maksudnya Adalah Pelanggaran Silah Kelima Kadaan Sosial Dan Nilai Kebetulan Nilai Instrumental Dari Silah Kelima Itu Pasal 33 Dan 34 Tentang Subban Daya Alam Ini Tengar Lampak Tentang Mantap Nek The last Number Ya Nambah Sepuluh Pakim Miskin Dan Anak Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara Merupakan Sikat Negara Dalam Memangkan Pertes Silah K Blablabla Iya Lagi Lagi Ini Silah K 5 Silah K 5 Sebagaimana Mengakhir Katakan Barusan Bahwa Silah Kelima Itu Dia Mengkaper Pasal 33 Dan 34 Jadi Eksploitasi Cumpet Daya Alam Telah Melanggar Silah Kelima Kemudian Pakim Miskin Juga Di Pasal 34 Harusnya Di Pilihan Orang Negara Dia Terkaper Di Silah Kelima Jadi Nilai Insumensialnya Pasal 33 Dan Pasal 34 Lebih Tepatnya Yang Yang Ini Suka Melakukan Kegiatan Mereka Kewajuan Yang Lata Ini Masuk Itu Suka Enggak Suka Tidak Menggunakan Hakilik Enggak Suka Memberi Pertolongan Agar Masuk Disini Menggunakan Suat Adil Terhadap Sama Masuk Ini Membuat Mengembangkan Peluatan Luhur Juga Namun Lebih Tepatnya Adalah Yang Satu Perkansusial Kemudian Suka Memberikan Pertolongan Orang Lagi Dan Menggunakan Peluatan Yang Luhur Jadi Ini Tercover Oleh Pasal Disilat Kelima Nah Itu Pasal 33 Dan 34 Begitu Kauan Ini Serih Mantap Barangkali Insya Dan Kauan 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 Harus Memaksimalkan Doa Di Samping Usaha Yang Maksimal Karena Jangan Sampai Kita Hanya Mengandalkan Keserit Sampai Kita Saja Apalagi Keserit Sampai Pintar Kita Tanpa Dari 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 Mementukan Dialah Allah Sampai Tana Makanya Di Waktu Yang Tersisa Ini Ya Disamping Memaksimalkan Usaha Kita Pun Harus Memaksimalkan Doa Dan Juga Perjuangan Dan Doa Begitu Kan An Sen Mantap Tersisa